Halo guys selamat datang kembali di channel saya, kali ini saya akan tes TWS dari anak perusahaan Xiaomi yaitu Halo GT 1 plus untuk main game katanya Halo GT 1 plus ini dileleknya untuk main game sangat tipis, mari kita buktikan bersama ya guys apakah benar-benar seperti itu oke kita connectkan dulu ini posisinya gue lagi pakai Halo GT 1 ini ya sekarang ini gue lagi pakai Halo GT 1 plus untuk main Call of Duty guys langsung aja kita tes guys nanti gue bakal nunjukin suaranya langsung ke kawan-kawan gue coba dulu sendirian sebelum itu kalau menurut apa yang gue rasakan sih ini ada ada delay 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 dikit lah kayaknya ini nggak cocok buat main game menurut gue lebih cocok untuk dengerin lagu atau putar musik berasa 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 dilainya berasa nggak cocok nih buat main game ini cocoknya buat dengerin lagu aja tapi ini tetep enjoy buat main game walaupun agak ngelag tapi tetep enak lah nggak terlalu parah banget guys oke gitu aja untuk yang gue tes setelah ini kalian dengerin langsung ya guys Halo guys di video selanjutnya ini kalian dengerin langsung ya dari earpon nya ini earbud nya ini gue taruh di mikrofon gua disini seperti kemarin waktu gue tes Samsung Galaxy earbud plus ya Galaxy Bud plus terus ini volumenya gue kencengin biar kalian bisa dengerin langsung dan kalian bisa menilai sendiri apakah ini cocok untuk main game atau tidak langsung aja kita tes ini volumenya udah gue kenceng maksimal biar kalian bisa denger pastikan kalian menggunakan headphone atau earphone atau apapun untuk bisa mendengarkan dikitar suaranya dari Halo GT One plus ini kata yang jual Halo GT One plus lebih mantep lah kalau untuk main game karena dia drivernya juga udah pakai Qualcomm Terus juga ini dari yang One Pro ini adalah versi yang terbaru ya oke kita tes aja ya guys dan kalian nilai sendiri bagaimana impresi bagaimana impresinya menggunakan Xiaomi Halo GT One plus nah ini gua udah dapet senjata nih kita tesnya mbak ya guys mari kita tesnya mbak nih jadi gua disini beletan ya menurut kalian delay nggak kalau menurut gua agak delay tapi nggak terlalu parah normal lah wah langsung mati mungkin itu cukup ya buat tes kalian apakah ini delay atau tidak kalau menurut gua delay sedikit delay tipis banget tapi dibandingkan Galaxy Bud plus 2 yang harganya diatas 2 juta dan ini harganya cuman hampir 400 ribu ini worth it sih buat main game apalagi untuk dengerin musik untuk dengerin live nonton film sambil olahraga ini mantep sih earbudnya juga empuk di kuping gua cocok banget sih ini dibandingkan Galaxy Bud plus 2 mungkin itu saja review dari saya guys kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan ke channel saya jika anda berang-berang yang ingin kalian tahu untuk di review silahkan ketik di kolom komentar oke ciao dah